. Presiden R.I. Jokowi Dodo, Jokowi, beserta Ibu Iryana Jokowi dan delegasi terbatas telah berangkat menuju Hiroshima, Jepang pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Salah satu tujuan kunjungan Presiden dan Ibu Iryana di Jepang adalah untuk menghadiri undangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi, KTT, G7 dengan Negara-Negara Mitra atau G7 Outreach Summit tahun 2023. Dalam pagi ini, saya bersama Ibu Negara dan delegasi terbatas akan berangkat ke Hiroshima di Jepang untuk menghadiri undangan dari Presiden G7, yaitu Perdana Menteri Kishida Jepang, ujar Presiden dalam keterangan pers di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sebelum berangkat. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dalam pertemuan G7, berbagai isu global akan dibahas, termasuk perubahan iklim, pangan, energi, dan lain-lain. Presiden menyatakan bahwa Indonesia ingin memberikan kontribusi dalam bidang-bidang tersebut. Indonesia akan menyampaikan suara dari negara-negara di global selatan yang penting untuk didengar. Tidak hanya suara negara maju dan negara besar, negara-negara di global selatan harus didengar dalam forum ini, itulah yang kita harapkan, jelasnya. Presiden juga menyebutkan bahwa beberapa poin hasil dari KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo juga akan dibawa oleh Presiden Jokowi. Salah satunya berkaitan dengan Myanmar, tambahnya. Selain menghadiri KTT G7, Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Presiden juga akan bertemu dengan beberapa pengusaha besar Jepang dalam format forum bisnis. Presiden Jokowi Dodo dan rombongan berangkat dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden diharapkan kembali ke tanah air pada minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan serta Sekretaris Kabinet, Seskap Pramono Anung turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iryana dalam penerbangan menuju Jepang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jendral Pol, Listio Sigit Prabowo, dan Pej, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melepas keberangkatan Presiden Jokowi dan rombongan tersebut.